TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang akan dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan satu paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I ditarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa satu paket sabu, paspor, koper berisi pakaian serta ponsel. Pemandang Lana Lunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah posal Saipancang, Sebatik, terhadap speedboot ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Lunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Terima kasih telah menonton!